Tabung LPG ukuran 3 kg di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara mulai sulit dicari. Untuk mendapatkan tabung gas, warga harus antre dan diwajibkan menyerahkan foto kopi KTP dan kartu keluarga saat menukar tabung gas. Warga rela antre di agen penyalur tabung LPG untuk membeli tabung gas ukuran 3 kg di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kelangkaan LPG 3 kg ini terjadi sejak 3 pekan terakhir. Pemilik pangkalan gas mewajibkan warga menyerahkan foto kopi KTP dan kartu keluarga saat hendak membeli gas LPG. Pembelian gas juga dibatasi dan warga hanya diperbolehkan membeli satu tabung LPG. Meskipun telah antre, sebagian warga juga tidak kebagian tabung gas. Tapi Bapak, kami saya tidak sangka seperti ini di antre. Saya pegang pegang petang ungu, ternyata di antri. Di antri, ada fila di KTP dengan kakak. Masa saya sementara tidak ada, kakak aku. Ada di rumah. Laki-laki, datang di sini sudah habis. Kelangkaan LPG 3 kg juga terjadi di Medan Sumatera Utara. Pantauan di dua kecamatan, yakni Medan Polonia dan Medan Denai. Sejumlah pangkalan gas LPG tutup, bahkan ada yang memasang tulisan gas kosong. Namun demikian, Pertamina Patraniaga Sumatera bagian utara menyebut penyaluran LPG 3 kg mengalami peningkatan dan tidak ada pembatasan. Pertamina memprediksi adanya kemungkinan penyalahgunaan distribusi dari pangkalan kepada masyarakat. Yang dapat saya sampaikan bahwa tidak ada pengurangan penyaluran. Yang ada, malah trennya sekarang adalah penyaluran itu naik. Jadi dibandingkan dengan tahun 2022, di bulan Juni ya, dari Januari sampai Juni 2022, dibandingkan dengan yang sekarang, di 2023, itu kita itu menyalurkan sudah 180 ribu metikton, sekitar segitu. Sedangkan di tahun 2022 itu hingga Juni, itu 175 ribu metikton. Jadi, kalau dari tren penyaluran, ini kita sudah naik terus. Sudah 5 ribu metikton dibandingkan dengan yang tahun lalu, tren penyalurannya. Jadi, kalau misalnya ada pengurangan, itu sudah benar.